Halo guys, ini dia DFSK yang Sokandido Super Cap yang versi boxnya Kalau sebenarnya versi pick upnya udah, ini adalah versi yang boxnya Nah ini boxnya sebenarnya opsional, karena standarnya dapet pick up yang versi bugnya Untuk harga ini Rp132.000.000 OTR Bandung Untuk kota marketingnya pada nih, ada di description Headlampnya dia tuh masih halogen, semuanya dia masih kisah muti reflektor halogen Disini lampu senjanya, untuk lampu sen disitu Ini ada emblem DFSK-nya kayak gini, dong feng Dia belum ada fog lamp, dan ini juga pampernya masih pamper plastik ya, bukan pamper besi Dan ini juga semi bonnet, tapi ini mesinnya mesin kolong ya, bukan mesin depan Nah untuk velaknya beda juga sih sama yang versi diesel Kalau yang bensin ini bedanya di profil ban Dia ukurnya sama 14 inci, tapi tempatnya dia 185R14 Kalau diesel kan dia pake profil ban 195R14, tapi yang di bensin dia pake 185 ya Balanya pake Gitaradea Maximizer Saya di fender, sepiannya warna hitam doff Antenanya disitu ya, model panjang di atas sana Dia juga punya talang air, dan handle-nya disini model tarik ya, suara bodi Langsung kita ke dalam Untuk bagian door trim, ini banyak vinyl, bukan full plastik, ini vinyl Disini door handle-nya warna hitam doff, ini juga ada armrest Nah ini masih engkol ya, belum ada power window Di bawah dia bukan, gak ada speaker ya, karena speaker-nya bukan disini Tapi dia itu ada disana ya, di dashboard Untuk jok, ini bukan reclining, dia cuma buat pengaturan lipat-lipat kursi, dia bukan reclining Untuk sliding, dia tetap ada disini Untuk transmisi, ini manual Tiga pedal, gak nematic ya FSK itu Ini ada tuas untuk membuka kap depan, kayak gini Ini lanci penyimpanan Ini juga ada lima dummy tombol Hasilnya disini dari ini unik ya Yaitu posisinya agak di kanan Biasanya kan di tengah Disini juga dia, hasilnya ngikutin irama ya, kalau misalkan kita pencet tuh Dia ada kisi AC dengan bandar seperti yang masih hard plastic Ini juga speaker-nya disini ya Nah untuk kuncinya kayak gini Masih standar, dia belum dapet alarm Tapi dia udah dikasih bantalan ya Sekarang coba kita nyalakan, kondisi pintu terbuka Humpung udara yang panas juga nih Nah, kayak gini Sekarang coba kita nyalakan Nah, kayak gini nih proses starter-nya Nah, untuk speedometer, dia bukan full color Dia masalah monochrome biasa Disini dia cuma ada odometer serta trip Dia cuma satu trip aja ya Dan kalau kita pencet tuh dia bakal ngereset trip nih Tuh Ini one trip only Jadi kalau menahan dia tuh bakal ngereset Nah, disini dia Warna backlight-nya warna biru Ini juga trip-nya disini Yang speedometer dia warna putih Untuk setirnya kayak gini Yang modanya tiga palang Dan Kalsonya kayak gini Nah, disini dia juga punya power steering Dan ini power steering standar ya Karena Gak ada yang versi Yang standar non-AC Dia cuma power steering sama AC Disini belum ada airbag Dan pengaturan setiap juga aja masih fix Wipernya dia juga belum intermittent Sudah intermittent ya Ini juga mantep nih Cuma posisinya agak aneh ya Dia tuh Naik atas Biasanya kan ke bawah Untuk disini Saklar headlamp Dia juga belum ada fog lamp Karena ini juga posisinya gak lucu ya Kayak gini Saklar lamp utamanya Disini ada handgrip di pilar A Di driver tapi gak ada handgrip Sun visor Disini lengkap dengan card holder Ini juga dia Minima bensinnya otas 90 Disini ada lampu kabin Kayak gini Sepion tengah tuh Dia masih fix Belum day night view Ini juga head unitnya kayak gini Dia standarnya buka monitor Dia cuma CD Input USB serta house aja Nah Ini kayak gini Kalau misalkan kita nyalkan Ini ada input USB serta aux Kayak gini Ini ada post app nya Kalau misalkan dipadangkan Dia tuh jadi jam digital ya Ini juga ada 2 buah kisi AC Dan dia juga Dapat AC ya Walaupun dia cuma simple Cuma ada Ada pengaturan speed fence Serta suhu Untuk transmisi Dia cuma manual only 5 speed kayak gini Terusnya mirip kayak ini ya Kayak Gramax nih Posisinya disitu Ini gokoplinnya aja Masih enteng Disini power break nya Mau ada tarik kayak gini Mirip kayak Gramax juga Ini juga ada Socket lighter Serta Asbak pula Disini Untuk Jok Dia bahannya fabric Bukan kulit ya Ini masih fabric Nah coba kita lihat mesinnya Kayak gini Ini saya buka Saya buka Saya buka tuasnya dulu Ini memang gak susah ya Buat ngebuka Mesinnya nih Ntar aja deh Kita dari Depan ya Disini joknya kayak gini Tadi bahannya fabric Dan kerusi dia Tetap bisa bertiga Seat pad Seat pad dia Maksudnya tarik mulur Belum model yang Retract Hand grip disini Model fix Tapi di sun visor Si penumpang gak ada ya Juga dia ada Hand grip di pilar A Disini juga belum ada Airbag Ada laci penyimpanan Lagi Dan di bawah sini Juga dia ada Laci penyimpanan Yang standar Belum soft opening Dan layout dari Dotrim nya Sekarang coba kita Ke baris kedua Ke baris belakang ya Disini tanky bensinnya Dia minimal Oksan 90 Untuk rem belakang Dia trommel Suspensi belakang Juga dia Pair down Nah ini untuk Box belakang Ini opsional Dia bakal standar Ini keluaran Saluyu ya Boxnya nih Dia karuseri Untuk disini Dia stopamp Dia masih standar Box lamp Belum LED Kayak gini Ini penggerak belakang juga Dan itu juga Bahan serepnya Dia seukuran Bahan-bahan juga 14 inci juga Kalau mau buka Bak belakang Box belakang Kayak gini Kita tinggal tarik Luas aja Dan kita tarik Keluasan box belakang Seperti ini Nah Kayak gini Kalau mau tutup Gampang sih Tinggal Kita kunci Kayak gini Terus kita turun Lagi Nah Dan ini Desain belakangnya Secara overall Defeskan Sokow Nindo Supercat Yang versi Boxnya Karena box ini Opsional ya Bukan standar Nah untuk disitu Akinya Di belakang sini Dan Sisi penumpang depan Pengaturan jok juga Tetap manual Ada pengaturan Lining ya Cuma fix aja Nih Gak bisa Selanjutnya juga Ini kalau Dilipat kayak gini Nah kalau mau buka Mesinnya kayak gini ya Kalau mau buka Kap mesin nih Kita tarik Tuas ini Kita buka Yang ini juga sama nih Nah kita tarik Dan kita buka Untuk mesinnya Dia Sibul dimanusnya Pas silinder Dan ini mesin bensin Belum turbo ya Untuk tanaganya Dia 102 HP Torsnya 140 Nm Disini Luang mesin juga Sudah dicat Dan ini penawatan Akinya Untuk kap mesin Dia sudah Sudah ada perdam ya Tapi belum dicat Tapi gak ada caksin Tapi wajar lah Ini belum ada Cating ya Dan ini layout Dari dashboardnya Setara for all Dari penumpang depan ya Nih Tuh Nah untuk kap depan Disini Dia tuh Cuma ada ini aja Ini Dia cuman ada Minyak rem Disini dia ada Eye wiper Disitu ada Ini juga ya Agent coolant Untuk ruang depan Disini dia sudah Dicat Termasuk kapnya juga ya Tapi dia belum ada Perdamnya sih Tapi wajar ya Karena dia mesin Polong juga Ini tentunya Penggerak roda belakang Oke Demikian video saya Mengenai DFSK Soko Nindo Yang versi Mesin bensin Yang box Terima kasih telah menisikan Sampai jumpa di video Saya berikutnya